Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel BKC Di video ini, gue mau unboxing lagi beberapa ikan masuk, udang, ada gurita juga, dan ada kuda laut Nah, yang disini teman-teman bisa lihat, gue lagi masuk banyak banget udang pellet Jadi, udang pellet ini penting banget ya buat teman-teman pelihara karena dia yang bersihin parasit atau yang gak baik yang ada di sisi ikan Jadi, ini bagus banget, dan tadi yang bening ini udangan nemon, ini kuda laut, yang tadi yang warna putih biru, itu herliquine Untuk herliquine, dia makannya bintang laut ya, teman-teman, jadi dia gak bisa makan pellet atau makan makanan, jadi dia makannya bintang Bagusnya bintang pasir ya Untuk bakutnya, gue masuk banyak ikan-ikan kecil Dan disini yang kecil-kecil banget nih, ini namanya ikan pidana Dan dia sekuling, untuk ikan pidana ini, dia bisa jadi jumbo ya, bisa jadi giant size-nya Tapi untuk ini, udah diambil semua sama pelanggan gue Jadi, udah sold out untuk pidananya Berikutnya, gue juga masuk ke link liris Nah, ini bagus banget buat teman-teman yang miara koral Karena dia akan ngebersihin cacing-cacing hama-hama yang ada di deket-deket koral Jadi, penting, salah satu yang penting banget untuk dipelihara Atau dipunya sama teman-teman, karena fungsinya dan warnanya pun bagus Nah, untuk ini masuk lagi jabbing kuning Warnanya bagus, fungsinya sama untuk makanan lumut dan sisa-sisa makanan yang ada di dasar aquarium teman-teman Nah, untuk ini, ini bluestone B atau bluestone koran Nah, untuk teman-teman yang suka ikan kecil, ini bluestone masuk lagi Berikutnya, ada gironegro Satu keluarga mempolimas sama nemo Yang main di anemon Berikutnya, gue masuk kambingan Nah, ini yang gue tau sih, satu keluarga sama kepe ya Jadi, nggak bisa kalau ada korel tuh Nah, ini kompel macan Jadi, ada banyak jenisnya Kalau ini kompel macan, ada kompel liris, kompel layar Tapi, yang bagus sih kompel macan menurut gue karena warnanya ya Nah, berikutnya, ini kepe monyong Ini juga banyak dicari untuk teman-teman yang main korel Karena fungsinya untuk makan aiptasia Untuk ini, gue nyamin jabbing BK Dia saiznya kecil ya Jadi, cocok untuk teng-teng nano atau pico Ikan ini cocok untuk di bedaara Nah, ini yang satunya lagi Jadi, warnanya yang ini lebih hitam putih Berikutnya, gue masuk ikan-ikan yang saiznya agak lebih besar Di sini, gue banyak banget masuk buat tanah Khususnya itu buat tanah kasur ya Gue lagi stoknya lagi banyak banget nih Nah, ini burung laut Yang saiznya kecil Gue cuma masuk dua Nah, satu lagi ini ya Saiznya agak lebih besar sedikit Nah, ini yang gue bilang Botana kasur gue lagi banyak banget masuk Motifnya bagus ya untuk jenis botana Jadi, banyak yang suka Dan banyak yang beli untuk jenis botana kasur ini Nah, ini botana juga ini liris biru Jadi, botana itu banyak banget jenisnya Dan bagus juga untuk dipilih arah Cuma hati-hati karena mekan ini agresif Sesama botana Nah, ini masuk kepe Keperoti Nah, ini ikan yang lagi susah banget masuk Ini gue cuma masuk satu Ikan moris ya Cuma ada satu bisnis Nah, ini gue masuk botana berien Saiz kecil ya Jadi, kalau yang kemarin tuh Ada gue masuk yang saiz yang segedenya Nah, untuk ini gue masuk yang saiz Kecilnya Berikutnya gue masuk jabing bunga Nah, ini motifnya yang bagus Dia hampir sama kayak jabing gelodok Tapi, sirip patasnya lebih tinggi Dan menurut gue Untuk kelas jabing dia yang paling bagus ya Karena motifnya juga Oke Nah, berikutnya gue masuk Batman Angel Batman Atau empellator ya Jadi, intinya sih ada dua nih Kalau yang masih Ada putih-putih Itu biasanya Masuk empellator Nah, berikutnya gue masuk Yang jenis ikan-ikan gede Di sini ada ikan hiu toke Teman-teman gue masuk Ada dua jenis ya Hiu tokenya Jadi, eh, maksudnya dua saiz Ada yang agak kecil Ada yang agak gede Dan gue juga masuk Yang udah lama gak masuk Ini ikan trigger biru Nah, hanya ikan trigger biru ini Yang ikan trigger-nya koloni Atau dia ngumpul Jadi, bagus Kalau beli itu Dia agak banyak Karena dia akan Grombol Atau schooling Ini nantinya Nah, gue juga masuk Jenis trigger lain Trigger matahari Ini juga Udah lama Gue gak masuk Berikutnya gue masuk Nah, ini Batman Maksudnya Batman tuh Jadi, udah gak ada list Putihnya Nah, ini Yang gue bilang Hiu tokenya Yang saiznya kecil ya Teman-teman Banyak yang nyari Nanya Nah, sukarannya yang saiznya kecil Ini masuk Ada saat-saat Berikutnya gue masuk lagi Gurita zebra Tapi ini juga udah laku ya Jadi, bagusnya dia ini Kalau dia terancam Atau apa Warna pekat zebranya ini Jauh lebih kelihatan Nah, contoh nih Gue deketin tangan Jadi, bener-bener bagus Dan gurita ini Termasuk gurita yang jarang ya Teman-teman beda Sama gurita pasir Atau blue ring Yang masih Gue sering-sering masuk Kalau yang Jenis gurita zebra ini Udah lama Terakhir gue kirim itu Ke Jakarta Aquarium Untuk gurita zebra ini Tapi ini juga udah laku ke Pelanggan gue juga Dan untuk teman-teman yang Pengen punya Mier gurita Ya, teman-teman harus tau Gurita ini Sangat pintar sekali Jadi Disarankan itu Disarankan itu Untuk atasnya itu Tertutup Dan bagian Untuk celah-celah kesam Itu juga tertutup Karena dia bisa kabur Teman-teman Nah, ini gue masuk Jenis pelatak jenggot Putri Cina Gue juga masuk Ada dua size Ini yang gedenya Dan ada juga yang Size agak Kecilnya Selain itu Gue juga ada Bluestone asli Masuk lagi Yang ini Bluestone asli Gedenya Bakal jadi Batman Nah, ini jenis pelataknya Ini agak Terlalu bersemangat Lincak banget Jadi agak susah Nah, tapi ini Biar jelas Nah, ini jenis pelataknya Pelatak jenggot Pelatak itu ada banyak-banyak jenisnya Untuk yang ini Itu pelatak jenggot Nah, ini putri Cina Gue lebih jelasin Bagusnya putri Cina ini Karena kalau kena lampu Warna silvernya itu Nyala Ya, jadi artinya Nyala itu benar-benar Kelihatan banget Nah, untuk yang teman-teman Lihat ini kayak Udah kayak ikan gabus Ini tuh ikan exocet Nah, exocet itu Gue juga baru tau Bisa sampai segede ini Ini jenisnya Exocet Fosan Nah, ini tuh Gue masuk juga Kepe gajah Nah, ini gak bisa ya Kalau ada koral Karena benar-benar jahil banget Kalau jenis kepe beda Sama angel Beberapa jenis koral Masih bisa Tapi kalau kepe Udah benar-benar totally gak bisa Nah, ini jenis putri Cina Yang kecilnya Teman-teman Jadi, nah ini kecil Yang tadi besar ya Uniknya itu karena dia bawa Ada selir-selir panjangnya itu Yang bikin jenis jadi bagus Nah, ini ikan yang jarang Gue baru sekali dapat Ini namanya Clown grouper Atau kerapu badut Ya, jadi Ya, salah satu ikan rilah ya Karena gak selalu ada Dan harganya pun lumayan Nah, teman-teman bisa lihat ini kayak mutiara di badannya Dan mukanya itu Apa ya, bisa dibilang mungkin kayak Trigger clown kayaknya ya Trigger badut Yang kayak lambang BKC Karena motifnya Mungkin ini aja video dari gue Sampai ketemu di video-video berikutnya Terima kasih teman-teman